Intro Pemirsa DPRD Kabupaten Tulung Agung mengelai rapat paripurna persetujuan bersama Ranperda tentang perubahan APBD 2023. Dalam persetujuan tersebut, 7 fraksi di DPRD Tulung Agung tetap memberikan catatan dalam pandangan akhir, yang mana akan ditanggapi oleh Bupati Tulung Agung, Marioto Birowo. Lalu seperti apa kegiatannya? Berikutiputan selengkapnya. Di tahun 2023 ini, DPRD Tulung Agung mengelai rapat paripurna persetujuan bersama Pemerintah Kabupaten Tulung Agung dan DPRD Kabupaten Tulung Agung terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan penetapan Ranperda lainnya, yang dikelar di Gedung Gerawi Caksana Lantai 2 Kantor DPRD Tulung Agung pada 9 September 2023. Tanpa hadir pada rapat tersebut, Bupati Tulung Agung, Marioto Birowo, beserta wakilnya Bupati Tulung Agung, Katut Sunwibowo, Sekda Tulung Agung Sukaji, Wakil Ketua DPRD Tulung Agung, sejumlah anggota Dewan, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD, camat, dan para tamu undangan lainnya. Dalam rapat paripurna ini, seluruh fraksi DPRD Tulung Agung menyetujui rancangan peraturan daerah Ranperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah ABBD Tahun Anggaran 2023 dan Ranperda tentang pajak daerah serta retribusi daerah. Namun nantinya, sebelum menyetujui Ranperda tersebut, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Tulung Agung juga menyampaikan pandangan, serta catatan untuk ditindaklanjuti oleh Bupati Tulung Agung. Dan inilah pembukaan rapat paripurna yang langsung dibuka oleh Ketua DPRD Tulung Agung, Marsono. Setujuan bersama antara pemerintah daerah Kabupaten Tulung Agung dan DPRD Kabupaten Tulung Agung tahun Anlagayalah 2023 dan penetatan Drang Pedarainya dikatakan pada hari n мыm круг 6 September 2023. Dari anggota 50 orang, anggota Iwan, telah hadir 35 orang. Warung telah terpenuhi semua Pertama, sesuai ketentuan, masalah 116 ayat 1 berhubung di Patronas BDT KW 2021 tahun 2018 yang terkaktif BDT KW, sebenarnya mana telah diubah beberapa kali terkaktif dengan Patronas BDT no. 3 tahun 2023. Semoga dengan ucap bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Rabu tanggal 6 September 2023 Kapan Patronas BDT KW, menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dalam persetujuan perubahan APBD Tulung Agung tahun anggaran 2023 itu, 7 fraksi di DPRD Tulung Agung tetap memberikan catatan dalam pandangan akhir fraksinya masing-masing. Seperti yang disampaikan Yulina Divah Triswati dalam penyampaian laporan Pansus 3. Hadiri Meskata Rapat Pariburna yang berbahagia Dalam rangka percepatan pengembangan UMKM yang konsentrasi nabrimbas pada peningkatan perekonomian masyarakat Jawa Timur termasuk masyarakat di Kabupaten Tulung Agung, PT BBR Jawa Timur mengajukan penambahan penyertaan modal kepada pemerintah Kabupaten Tulung Agung dalam bentuk pinjaman modal. Kemudian berdasarkan pertimbangan bahwa penyertaan modal pada PT BBR Jawa Timur dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah perlu untuk melakukan penyertaan modal pada PT BBR Jawa Timur. Untuk itulah dirancang sebuah pengaturan dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur terkait penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Tulung Agung pada PT BBR Jawa Timur. Hadirin yang terhormat, perlu disampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Tulung Agung sebelumnya telah memberikan penyertaan modal pada PT BBR Jawa Timur sebesar 600 juta rupiah. Namun demikian, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan tetap mempertimbangkan hasil analisis finansial performen PT BBR Jawa Timur, pemerintah Kabupaten memutuskan untuk menambahkan jumlah penyertaan modal sebesar 400 juta rupiah. Pansus 3 bersama tim asistensi pembahas ran perdaga Kabupaten Tulung Agung telah membahas dan menantapkan ran perdaga Kabupaten Tulung Agung tentang penyertaan modal pemerintah Kabupaten Tulung Agung pada PT BBR Jawa Timur serta menyepakati bersama memberikan tambahan penyertaan modal pada PT BBR Jawa Timur sebesar 400 juta rupiah, sehingga total penyertaan modal Kabupaten Tulung Agung menjadi 1 bilion rupiah. Semoga penambahan penyertaan modal ini nantinya dapat memberikan manfaat sebesar-besar untuk masyarakat Kabupaten Tulung Agung sehingga pertumbuhan perenung kolom yang kita dapat meningkat serta mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang beratap. Kemudian, kegiatan rapat paripurna persetujuan bersama pemerintah Kabupaten Tulung Agung dan DPRD Kabupaten Tulung Agung terhadap ran perdaga tentang APBD tahun anggaran 2023 dilanjutkan dengan pelaporan Badan Anggaran DPRD Tulung Agung. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanjaan daerah tahun anggaran 2023, Kabupaten Tulung Agung terdiawati dengan melakukan kajian oleh masing-masing komisi bersama mitra kerja RKM. Dari hasil pengkajian bersama mitra kerja, kemudian Badan Anggaran DPRD melanjutkan pembahasannya bersama tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Tulung Agung untuk melaksanakan sinkronisasi dengan rancangan yang telah disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Tulung Agung. Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah diambil kesimpulan oleh Badan Anggaran untuk selanjutnya menjadi kesepakatan bersama. Pada kesempatan ini, Badan Anggaran memberikan catatan-catatan guna perbaikan di masa mendatang, antara lain sebagai berikut. Satu, mendorong agar permindahan pasar ikan Bandung kesukaannya segera direalisasikan. Dua, penggunaan e-retribusi di semua pasar sekabat tulung agung untuk efisi AC tenaga dan maksimalkan pendapatan daerah. Tiga, infokom adalah basenya data, diupakan tidak ada pembobolan data. Empat, anggaran pemilu yang diajukan oleh KPUD harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Lima, antarjemput tanah sekolah yang disenggalkan oleh disibuk harus tetap berjalan efektif dan terukur. Enam, penawasan pemerintah desa oleh insiputoran perlu ditingkatkan dengan menambah alokasi anggaran penawasan. Tujuh, pergabaru terkait lelang kontrak, diupayakan lebih terkontrol dan sering koordinasi. Delapan, terkait PJ Bupati Perwakung diupayakan siapapun yang menarung jawab Bupati harus dikawal dengan baik. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan setelah pertimbangan berbagai aspek pembahasan. Maka, Badan Anggaran DPRT Kabupaten Lagung memberikan rekomendasi agar rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Kabupaten Lagung ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Lagung untuk ditetapkan. Kabupaten Lagung